oke halo semua ini saya menemukan aplikasi saya secara singkat untuk masalah penjelasan yang lebih detail serta untuk tutorial yang lebih lengkap lagi itu akan saya akan nanti untuk sekarang saya belum ada waktu jadi sementara saya demokan saja aplikasi yang saya buat jadi disini sudah kita login dulu dengan guest dan passwordnya itu guest dengan login dan ini pun sudah mengambil data barang dari database sebelumnya ini adalah aplikasi inventory jadi inventorynya itu ditaruh ke dada base dan bisa diambil lagi seperti itu dan disini dari perkataan inventory tersebut sudah saya implementasi fitur untuk filter dengan kategori dan sudah saya implementasi untuk filter misalnya alasan apakah kenapa dia keluar apakah sudah kejual atau rusak dan sudah saya implementasi apakah bisa di filter dari harga termurah sampai harga tertinggi selain itu untuk bagi yang lain ingin menggunakan apakah ini itu bisa menggunakan fitur export dimana export ini bisa di export dalam bentuk json yang pertama setelah itu dalam bentuk xml setelah itu dalam bentuk csv dan ini pun yang di csv bisa langsung di konversi ke excel atau spreadsheet ini adalah menu lockout yang di paling kanan selain itu untuk menaftar user baru itu tinggal register yaitu misalnya ini akan tertambah di database untuk melihatnya itu mengenakan super admin untuk masuk ke users nah disini sudah mengambil beberapa user dari database dan nama fajar purnama pun sudah ada hanya saja role nya itu tidak ada untuk sementara mungkin saya akan demonstrasikan jika saya sebagai pertama sebagai kasir jadi disini saya update role saya sebagai kasir dan ini dan di database pun sudah berubah sekarang saya tinggal login sebagai kasir maka disini perbedaannya dengan halaman yang di pertama kasir ini ada tombol keranjang jadi contohnya tombol keranjang ini adalah untuk melakukan penjualan atau pengeluaran barang contohnya untuk yang C ini jika alasannya bisa diketik sendiri misalnya laku dengan harga mungkin kalau disini dalam dolar misalnya 2 nah disini dapat juga di setting tanggalnya jadi setelah dipencet tanggal akan keluar kalender maka setelah disimpan maka ini pun akan terupdate ini langsung terupdate di database kapan dia keluar dan kenapa dia keluar itu laku dan harganya berapa dan selanjutnya saya akan demo untuk login login sebagai saya langsung saja ya login sebagai logistik ini kan login sebagai logistik yang berbeda itu ada tombol untuk menambah barang cara coba saja misalnya nama barangnya adalah Z kategorinya adalah deskripsinya Z kategorinya Z dan harganya itu mungkin 8 atau timestamp itu sama yaitu memasukkan tanggal maka disini akan ditambah item maka item ini akan ditambah ke database mulai API atau restful API seperti disini dan selain itu dapat mengedit sampaian dibikin contohnya untuk mengganti namanya misalnya ke Y nah jika di pencet tombol simpan maka akan ter disimpan untuk sementara masih ada bug bahwa tanggalnya itu harus diisi terlebih dahulu maka akan tersimpan dan berubah menjadi yang lain pun juga bisa dirubah selanjutnya adalah demo untuk dari sisi admin perbedaannya admin itu punya semua akses dan berbeda dengan logistik bahwa admin punya akses untuk menghapus barang jadi untuk logistik itu hanya dapat menambah dan mengedit jika salah dia harus merequest admin untuk menghapus barang tersebut kadang-kadang di delete maka item tersebut dihapus untuk sementara disini super admin adalah hanya untuk menentukan pengguna dan jika dia perlu untuk mengutak-utak maka dia bisa menambah akun disini dan merubah jadi untuk super admin dia bisa merubah role yang lain misalnya gas pun bisa dirubah menjadi admin seperti itu maka gasnya akan jadi admin nanti dan jika kita praktekkan maka gasnya pun itu jadi admin dan disini admin page oke dan sekian untuk praktek untuk demo untuk aplikasi saya untuk lebih jelasnya nanti itu akan ada di blog saya dan untuk tutorial yang lebih lengkap seditil-detil untuk pembelajaran itu mungkin akan menyusul segian dan terima kasih dan sampai jumpa di video